Tersangka kasus penganiayaan di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan terpaksa dilumpukan polisi setelah berupaya kabur dan menyeram polisi dengan senjata tajam. Tersangka diamankan tim unit reskrim Polsek Simpang Rimba di Desa Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah setelah sempat kabur usai menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam hingga robek di bagian wajah. Tim gabungan antara unit reskrim Polsek Simpang Rimba dan Polres Bangka Selatan terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menebak kaki tersangka kasus penganiayaan berinisial S lantaran berupaya kabur dan menyeram petugas saat hendak ditangkap di persebuiannya di Desa Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, menggunakan senjata tajam hingga alami robek di bagian wajah. Kompol Ops Polres Bangka Selatan, Kompol Hari Kartono menjelaskan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka. Setelah memastikan keberadaan tersangka, polisi langsung melakukan pengerbekan di sebuah kontrakan berlokasi di Jalan Airpam, Desa Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan terhadap personil opsional dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang pelaku. Pada saat dalam perjalanan, pelaku kembali berulah untuk kabur dari mobil dengan cara mendobrak pintu belakang dan melompat dari mobil. Kemudian anggota polisi langsung mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki sebelah kiri untuk melembuhkan tersangka. Setelah dilakukan perawatan, kemudian tersangka diamankan ke Maposek Simpang Reba guna penyidikan lebih lanjut. Pores Bangka Selatan bekerja sama dengan Posek Simpang Reba dan Posek Sungai Selan menemukan informasi bahwa tersangka ini ada di Sungai Selan sehingga tersangka ini dilakukan penangkapan di sana. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka ini melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau sehingga tersangka ini dilakukan tindakan keras terukur dengan melumpukan kaki bagian kiri. Pasal yang disangkakan itu 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin, Susino Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.